Halo, kembali lagi teman-teman untuk video COC dan kembali di strategi Town Hall 10 Kali ini menggunakan Govaho, Golem, Valkyrie, Hulk Raider Bagaimana? Ini dia Ya, dan kali ini kita mau lihat warga bungan di J Stadium 1897 Kali ini Fuad Ipe menggunakan Valkyrie, Golem, Valkyrie, Polar, dan Hulk Raider Tujuan tidak lain adalah untuk menghancurkan Inverno, membunuh Archer Queen, membunuh Cece Perhatikan, satu jaya yang dikeluarkan untuk memangkas di situ menggunakan Wizard juga Supaya Golem tidak melenceng Dan tepat sekali, akhirnya Golem menuju ke area Town Hall, kotak di dalam Town Hall Ya, tepat sekali karena kotak tersebut bisa menuju ke Inverno, menuju ke Archer Queen, menuju dan membunuh Cece Tepat sekali di situ Kita lihat menggunakan Polar dan 1, 2, 3, 4, 5 faculty sebagai pendobrak, sebagai penghancur di situ Ya, dan Cece nya juga adalah Poling-Poling Dan kita lihat di sini, ya Red Spell dan Jump Spell, tepat sekali Jump Spellnya menuju ke 2 Inverno, wow Bisa dipastikan di situ Hulk Raider dikeluarkan ya Wow, ada tujuannya ternyata untuk mempercepat proses penghancuran Defendan Dan ya, masih tersisa 21 Hulk Raider di sini Dan ya, alhasil 2 Inverno bisa dihancurkan dan wow Sangat-sangat keren sekali ya, kalau Inverno sudah hancur dan tepat Hanya tersisa 1, 2 Visa Tower dan ya, tinggal mengarahkan Hulk Raider dibantu dengan 3 Heal Spell Karena ini Inverno sudah hancur 2, artinya membawa 3 Heal Spell Tidak perlu menggunakan Freeze Dan ya, kita perhatikan di antara Visa Tower kita harus dibuat Heal Spell untuk Hulk Raider Dan sangat disayangkan Queen terlambat di situ ya, tadi harusnya bisa lebih cepat ya Dan tidak jadi masalah, ini lebih bagus karena Archer Queen di sini tugas juga untuk membersihkan sebagai Cleaning Service Dan tepat, area Bomb Tower di situ Ada lubang, ada celah, dipastikan di situ ada Giant Bomb dan ya, Hulk Raider harus diberi Heal Spell Dan tepat sekali di sini ya, menggunakan Golem Valkyrie dan Hulk Raider Karena apa? Kalau kalian menggunakan Lafalon, kemungkinan berbeda ceritanya ya Oke, dan wow, rata dengan cepat menggunakan pasukan Govaho Kembali lagi menggunakan Govaho Lagi-lagi, di Town Hall 9 menggunakan Govaho Dan kali ini Town Hall 10 juga menggunakan Govaho Kemarin juga ada sedikit bonus ya, untuk penggunaan pasukan ini dari Supercell Pengurangan biaya pasukannya Oke, dan selanjutnya, kali ini menggunakan Golem Ternyata bukan Golem seperti ini Ya, hanya menggunakan 2 Giant Ditambah Valkyrie, ditambah Bowler dan juga ditambah Lava dan juga Balon Perhatikan di sini, menggunakan Wall Breakernya 7 Red Spell tanpa harus menggunakan Jump Spell Oke, kita lihat di sini Kombinasinya 2 Giant Ya, perhatikan Minion untuk memotong kanan dan kiri Dan, ya, Wall Breaker jebol satu tembok Bowler dikeluarkan dan, ya, Archer Queen Barbar Ranking dikeluarkan CC-nya bukan-bukan Bowler Melainkan adalah Lava Horn Oke, Red Spell di situ dibantu dengan Wall Breaker Alhasil, 2 tembok tembus dan mengarah ke Inferno Mengarah ke Archer Queen Mengarah ke CC Alhasil di situ Yes, CC mati Queen mati Inferno hancur Satu Oke, tersisa 3 Air Defend Bagaimana cara menghancurkan dan meratakannya Oke, kali ini CC Lava Mag dikeluarkan untuk pertama Dan, ya Membawa 1 Freeze, 1 Heal 1 Rage Dan, 2, 3 Yang namanya Haspel Wow, Haspel Max Keren Dan, ya Freeze untuk area Inferno Dan, oh, Eye Defend di situ Oke, mantap Dan, ya, perhatikan Lapahonya masih banyak di situ Wow, keren Dan, menyisakan balon di situ Masih ada 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balon belum dikeluarkan Wow, dan di situ ada 2 Tesla Eye Defend dan juga Yang namanya Bisa Tower Dan, ya, tepat sekali Heal Spell belum dikeluarkan Haspel belum dikeluarkan Eh, dia Mantap sekali ini Fuad Ipe Alias Siapa namanya, ya Puncak, ya Kalau Town Hall 9-nya Dipuncak Kalau ini Town Hall 10-nya adalah Fuad Ipe Keren sekali Menggunakan pasukan ini Dan, perhatikan di situ Masih ada Wallbreaker Masih ada Minion Masih ada Balon Masih ada Heal Spell Masih ada Haspel Dan, sekali Mantap Dan, kali ini Dari Clan Annie Di sini Menang Atas warga bunganya, ya Cukup-cukup Fantastis di sini, ya Oke Dan, kita bisa lihat di sini Oke, sangat Oke, langsung saja kita mau lihat Video selanjutnya Menggunakan Golem Bowler dan Lava Balon Kali ini Bintang 7 Obat Sakit Kepala, ya Obat Sakit Kepala Bintang 7 Menggunakan Gobol Alon Ya, kita lihat di sini Golem dikeluarkan Barbaran King keluarkan Dan, Red Spell dikeluarkan Wallbreaker dikeluarkan Ya, tepat Dan, bowling-balling pun dikeluarkan Tepat sekali di situ Langsung mengamuk Tanpa diberi jeda langsung Ya, karena untuk menjepul tembok Harus diperlukan Red Spell Lebih banyak Alhasil Wallbreaker Oke Ya, Barbaran King bisa masuk Dan, Archer Queen Tidak jadi melenceng Akhirnya, Archer Queen Bisa masuk ke tengah Membunuh Cece Menghancurkan Inferno Menghancurkan 2 Eye Defense Wow, dan perhatikan di sini Ya, melawan Balon Dan, ya Mengarah ke arah Jam 12 Akhirnya 2 Eye Defense Bisa dihancurkan Dan, ya Mengeluarkan ability Good job sekali Dan, saatnya Mengeluarkan Lava dan Balon Dikeluarkan dari jam 6 Di belakangnya adalah Balon-balon Wow Wow, jebakan Tesla muncul Dan, ya Membawa 1 Freeze Itu untuk apa Ya, perhatikan di situ Untuk Inferno tentunya Ya 1 Lava Oan pecah Dan masih ada 1 Lava Dan baru dikeluarkan Lava Max Dari Cece Ya Langsung diberi Red Spell Dan juga Freeze Untuk area Inferno Dan juga Air Sweeper Wow Dan, Cece Lava Max masih strong Dan, ya Balon menceng Tapi, di situ Diberi 2 Red Spell Langsung Dan, ya Masih tersebut Banyak balon Jadi, jangan sampai Dikeluarkan semua Perhatikan di situ Karena ada Archer Tower Di paling ujung Jam 11 Harus disisakan 2 Untuk Meratakan base ini Eh, dia Mantap sekali Dan, ya Sangat sempurna di sini Lava-nya Pecah bagian terakhir Good job Dan, itu Sangat-sangat Membantu Untuk proses finishing Good job Dan, menggunakan Gobolalon Di Town Hall 10 Ini keren Sangat-sangat Wow Etian Etian Ya, buat kalian Inilah Pasukan standar Di Town Hall 10 Yang kalian harus Pelajari Menggunakan Golem Lava Dan juga Balon Wow Ya Bentuk base-nya juga Populer Dan, ini Sangat empok Menggunakan pasukan ini Dan, ya Ring base Yang biasanya Diterapkan Itu untuk Membuat lawan Harus menyerang Beberapa kali serangan Ya, kali ini Ring base memang Sedikit merepotkan Kadang bisa menghasilkan Satu bintang Tapi, ingat Bisa menghasilkan Tiga bintang langsung Kalau kalian tahu Caranya Oke Kalau kemungkinan Menggunakan pasukan darat Ya, kemungkinan bisa Satu bintang saja Oke, good job buat Bintang 7 Obat sakit kepala Selanjutnya lagi Tadi Fuad Mendapatkan 6 bintang Tidak mau kalah Bintang 7 Juga mendapatkan 6 bintang Kali ini menggunakan Satu golong Valkyrie Bowling-bowling Perhatikan disitu Satu, dua, tiga, empat Valkyrie Dan, ya Tujuh Bowler Dan, CC-nya Juga adalah Bowler Dan, menggunakan Jump spell Red spell Untuk memberikan Kemarahan disitu Ya, artinya Tujuh ditambah Lima Bowler Wow Bowler CC-nya juga Bowler Wow Invenus single target Disitu Bowling mengamuk Karena mendapatkan Red spell Dan, ya Saatnya mengeluarkan Hawk Raider Hawk Raider dikeluarkan Tidak dalam Satu titik penjuru Tapi dikeluarkan Dan, disitu Perhatikan disitu Ada yang namanya Invenus single target Ya, Invenus single target Bisa dikalahkan Menggunakan Ber Seribu Apa namanya Banyak-banyak Hawk Raider ya Alhasil Hanya satu Hawk Raider yang diincar Dan, Hawk Raider yang lain Bisa untuk menghancurkan Yang namanya Inferno Yes Dan, perhatikan Tidak perlu diberi Freeze Dan, ya Satu heal spell terakhir Satu heal spell terakhir Untuk area di depan Bisa Tower Dan, akhirnya dengan cepat Queen mengeluarkan ability Dan, boom Bomb Tower Bisa Tower Hancur Hawk Raider tidak harus menghancurkan Bisa Tower Dan juga Bomb Tower Wow, keren Inilah penggunaan Hawk Raider Golem Valkyrie Dan juga Hawk Raider Dan, ya Bisa kalian tiru Penggunaan Pasukan seperti ini Menggunakan Satu golem Atau dua golem Tergantung Pase yang kalian lihat Apakah menggunakan Taming Atau cuma untuk Mengobrak Bagian tengah Dan untuk Merecokan Membunuh Queen Membunuh CC Dan juga Menghancurkan Inferno Sekaligus Mengetahui Yang namanya Letak Tesla Dan juga Bomb Tower Selanjutnya Kita mau lihat Recap Town Hall 9 Versus Town Hall 9 Ya, kali ini Jan Jan Dan Ya, kali ini Menggunakan golem Dan juga balon Ya, wow Di situ Bisa kita lihat Di sini Letak air di vene Bisa dijangkau Menggunakan golem Dan juga Empat jump spell Dan di sini Ada Empat belas Balon Dibantu Satu Haspel Bisa meratakan Pase ini Ya, wow Ruang penyimpanan Hampir habis Mengganggu sekali Ya, CC-nya adalah Wow Ternyata ada CC naga Oke CC-nya tetap golem Di sini Bukan menggunakan Polar Dan ya Mengarahkan Menggunakan jump spell Menuju ke I-Defend 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 Dan I-Defend Lagi-lagi Yang dituju adalah I-Defend Karena di sini adalah Membawa Empat belas Balon Untuk Meratakan Pase ini Wow Keren sekali Dan Kita bisa di sini Satu Jump spell Belum dikeluarkan Oke, come on Barbarang King Sudah mengeluarkan Ability Ya, tersisa Satu Yang namanya I-Defend Dan Sangat santai di sini Mengeluarkan balonnya Perhatikan Defend Di luar tembok Langsung diberi Balon Dua 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 Sangat teratur Dan Ya, I-Defend terakhir di situ Tepat sekali Terkenal oleh Yang namanya Archer Queen Dan kita lihat di sini Masih banyak sekali Yang namanya Balon Dan kita bisa Pesta balon di situ Buat kenang-kenangan Mungkin ada yang ulang tahun Nanti dikasih balon Wow Keren Wizard Tower Dikeroyok oleh Namanya Balon Dan balon yang lain Satu Dua Diga Empat Lima Lima Tujuh Balon Tersisa Dan juga Satu Aspel Belum dikeluarkan Kalau tadi di tahun Hall 10 Tersisa juga Tujuh Ya Tapi ada Hillspel Dan juga Haspel Ya, kali ini Tahun Hall 9 pun Masih Tersisa Edyan Sangat Menginspirasi Edyan Edyan Keren Good job Selanjutnya Mister Komat 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 Kamit Menggunakan Naga Kali ini CC Lava Dan Balon Dan Menggunakan Lighting Spell Dan juga Satu Equid Dan kali ini Sesuai dengan Ya Yang sedang Terjadi Yaitu Bonus Untuk Naga Dan juga Lighting Spell Dan Ya Ini sangat Hemat Sepertinya Karena ini Dari Supercell Mengadakan Potongan Harga Untuk Pembuatan Pasukan Ini Seperti Naga Dan juga Lighting Spell Dan kali ini Untuk War War Kali ini Menggunakan Lighting Spell Dan Naga Dan Kita bisa Lihat Sini Oke 7 Naga Archer Queen Dan Barbaran King Kerjasama Yang bagus Untuk Masuk Menjebol Tembok Dan Menuju Air 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 Tentunya Oke Tepat Sekali Mengasuk Ketengah Dan Archer Queen Barbaran King Bisa Masuk Ketengah Oke Dan Tepat Menghancurkan Satu Air Defend Dan CC Ternyata Belum Dipancing Dan Belum Dibunuh Dan Lighting Spell Dikeluarkan Di Depan Archer Queen Ya Kenapa Di Depan Archer Queen Ya Tentunya Nanti Akan Menyusahkan Ada Dua Air Defend Yang Berjalan Satu Air Defend Permanen Dan Satu Air Defend Berjalan Archer Queen Akan Menyerang Naga Ataupun Balon Oke Untuk Membunuh Archer Queen Menggunakan Naga Langsung Dikeluarkan Naga Dan Hanya Tersisa Satu Air Defend Dan Air Defend Terakhir Ya Tepat Sekali Memenakan Lava Sebagai Tameng Dan Balon Di Belakang Oke Mantap Sekali Naga Berhasil Menghancurkan Town Hall Dan Juga Membunuh Archer Queen Dan Balon Saatnya Beraksi Wow CC Lava Sudah Pecah Wow 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 Masih Terisah Red Spell Dan Hill Spell Oke Dan Naga Disitu Masih Cukup Banyak Sekali Dan Ya Red Spell Sedikit Menceng Nah Tidak Jadi Masalah Dan Naga Yang Diberi Hill Spell Tepat Disitu Ada Wizard Tower Dan Tesla Kumpulan Tesla Tepat Harus Diberi Hill Spell Apapun Pasukan Itu Dan Ya Mudah Sekali Sepertinya Town Hall 9 Ini Pes Seperti Ini Dan Lagi Lagi Bukan Masalah Pes Lemah Tapi Bagaimana Cara Membaca Untuk Meratakan Pes Tersebut Mantap Sekali Keren Oke Masih Ada Satu Video Buat Kalian Yang Suka War Demam War Dan Gila War Dan Membutuhkan Pasukan Pasukan Keren Dan Ya Sangat Menginspirasi Tentunya Oke Kali Ini Attack Terakhir Masih Dari Town Hall 9 Versus Town Hall 9 Ini Dari Keren Yang Sama Keren Mr. Annie C Stadium 1897 Kali Ini Menggunakan Queen Walk La Valon Minion Wow Wow Membawa 31 Minion Artinya Mas Minion Kang Minion Untuk Meratakan Base Seperti ini Lebar Luas Dan Ya Tepat Sekali Bisa Menggunakan Queen Walk La Valonion Dan Tepat Disini Menggunakan Egg Quick Untuk Menghancurkan Dua Tempok Langsung Supaya Archer Queen Dan Ya Tepat Masuk Ketengah Menghancurkan Dua Air Defend Langsung Membunuh Cece Membunuh Queen Dan Tepat Tersisa Dua Air Defend Di Jam Satu Disana Akan Diratakan Menggunakan Dua Lava Hound Dan Juga Sepuluh Balon Sekaligus 31 Minion Perhatikan Disini Perhatikan Oke Archer Queen Bisa Dibunuh Cece Bisa Dibunuh Barbarang King Bisa Dibunuh Dan Ya Saatnya Langsung Kita Keluarkan Lava Lone Dan Juga Minion Minion Sangat Cepat Memhancurkan Baik Itu Defense Baik Itu Yang Namanya Bangunan Apalagi Masih Terisah Satu Red Spell Oke Archer Queen Menuju Kemana Tepat Sekali Menuju Ke Wisa Tower Kenapa Wisa Tower Disini Sangat Berbahaya Untuk Yang Namanya Minion Karena Minion Pasti Akan Berkumpul Jadi Satu Dan Kalau Terkena Wisa Tower Hangus Sudah Oke Dikeluarkan Lapa Dan Balon Langsung Dari Jam Satu Dan Jam Dua Dan Balon Di Belakangnya Dan Langsung Minion Dibagi Kanan Kiri Banyak Sekali Perhatikan Minion Gerakan Minion Sangat Cepat Wow Dan Red Spell Untuk Di depan Eye Defend Wow Balon Mengarah Ke Wisa Tower Dan Minion Di belakangnya Keren Sekali Dan Ya Muncul Tesla Terkena Untungnya Ada Archer Queen Yang menuju Ke Tesla Tersebut Wow Keren Dan Satu Lapa Belum Pecah Dan Ya Minion Sangat Membantu Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Sampai Terakhir Semoga Bermanfaat Untuk Town Hall 10 Town Hall 9 Menggunakan Golem Lava Dan Hulk Raiden Sorry Golem Valkyrie Dan juga Hulk Raiden Dan juga Untuk Town Hall 9 Keren Dan Semoga Terinspirasi Dan Saya harus Pamit Bye Bye